Kemudian seorang pemuda asal Ciamis membuat miniatur dram dari bahan sederhana. Karyanya ternyata diminati musisi tanah air dan mancanegara. Good People ini dia miniatur dram karya Abdul Majid alias Kang John, warga ranca petir Ciamis Jawa Barat. Miniatur dram ini dibuat sangat persis seperti aslinya, namun tentunya berukuran mini, keren kan? Kalau melihat wujudnya seperti ini, siapa yang menyangka miniatur alat musik dram ini dibuat dari bahan-bahan sederhana? Seperti pipa VVC, stik bekas permen lollipop, seng albumium dan stiker vinil. Miniatur dram ini biasanya dipasarkan di Raja Paloh, Tasik Malaya. Namun seiring penurunan penjualan di Raja Paloh, ia mulai memasarkan produknya melalui media sosial. Tidak disangka produknya ternyata diminati musisi tanah air. Seperti Budi Haryono, ex-drammer Gigi, dan Herman, drummer Jambrut. Bahkan miniatur dram buatannya pernah dikirim ke beberapa negara, seperti Malaysia, Australia, dan Amerika. Satu set miniatur dram ini dijual seharga Rp150.000, hingga Rp350.000 tergantung tingkat kerumitan pemesanan miniatur dram. Selain alat musik dram, Kang John memproduksi miniatur alat musik lainnya, seperti gitar, bass, dan speaker. Selain menggunakan media Facebook, John juga mulai merambah promosi produknya melalui media YouTube. Hal ini dilakukan sekaligus memberi edukasi dan inspirasi usaha kerajinan miniatur. Ia berharap pemerintah berperan aktif membantu usaha ekonomi kreatif seperti ini, yang sangat terdampak pandemi COVID-19. Yopia Andreas melaporkan untuk NET.